mas, ini naik penuh semua bisa berapa tusuk, mas? 5 biasa 15-an? iya satu ininya ya, mas ya? iya oh, dikaliin 4, 15 mas, kalau sehari tuh bisa membuat sate buntel sampai berapa tuh, mas? satu pintel satu pintel, hah? satu ton oh, satu ton lho satu hari, hanya untuk si buntelnya ini bisa satu ton lho mantap satu ton tuh 1000 kg satu ton lho satu ton lho uuuuuh uuuuuh wow, sangat menarik sekali ini dibelakangku kayak kembang api ya, peletek, peletek oke, jadi buat kamu yang nonton video ini jangan hujat aku ya aku sebenarnya, karena sering main ke solo, aku sangat penasaran sekali sama sate kambing Pak Manto ini kemungkinan kamu juga belum pernah, nah makanya, ini kita akan detalkan di video ini banyak yang bilang memang ini sudah wisel tawan banget, jangan dibandingin juga ya, nanti yang nonton, mas mending yang ini, mending yang ini semua akan ada mendingnya, tapi ini aku pribadi penasaran oke nah, seperti apa spesialnya, kelezatannya ya, mengingat harganya ini lebih diatasnya daripada yang lain setauku nah, tapi portinya sebanyak apa let's go langsung kita ngetik-ngetik wuh, benarik sekali lho semua saya segini banyak oke 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 mas mas, ini nih penuh semua bisa berapa tusuk mas? 15 an 15 an? 1 ininya ya mas ya? iya oh dikaliin 4, 15 mas, kalau sehari itu bisa membuat sate buntel sampai berapa tuh mas? eee... 1 kintel 1 kintel? 1 ton oh 1 ton lho wow, 1 ton itu baru sate buntel belum daging-daging yang lain ya mas ya? mantap ini, wah memang rame banget soalnya dan bestsellernya disini ya mas ya? oke, ini baru aja diangkat matang oh ini di celup atau udah matang? di garang oh di garang? oke oke, ini yang aku pesen tengkleng segar ini harganya 70 ribu wah nanti kita lihat sebanyak apa terus ada eh, sorry sorry gulet segar nah ini harganya 50an ribu gitu terus terus aku pesen sate buntel nah ini pertusunya 24 ribu sports itu isi 3 ini signature-nya sini terus ada sate kambing nah ini aku pesen sekitar 60an ribu sip oke, ini dia menu-menunya oke, ini dia menu-menunya nah ini nih, pasti sesuai ya sama harganya ini porsinya banyak banget lho ini aku kayak cuma bertiga dan pesennya segini banyaknya wow, langsung kita santap dulu mulai dari satenya mari kita makan mari kita makan hmmmm ini aku juga dapat yang tengahnya lemak kayaknya mix gitu lho wow ada dua tipe gitu ya kalau aku lihat daging, lemak, daging ini daging terus ati kalau nggak salah daging nah jadi mix gitu lho wow ini jeruannya satu bersih satu bersih jirulu 462 isinya adalah 10 ya dengan lalapan yang melimpah ada tomat terus ada apa ini? kol sama cabai ini mantap aku mau lanjut ke mana dulu ya? tengkleng dulu tengkleng ini adalah salah satu tengkleng ricah ya ini salah satu signature juga ada disini banyak yang di orang pesen juga oke woy hmm jadi ini aku suka karena wah itu ada dua piring piring bawah untuk tulang-tulangnya lho wooo nih hmm hmm pos ini belum habis udah tak ambil lagi wah ya lho mantap madang lagi hmm kreket kreket hmm wah ini pas panas harusnya memang langsung disantap oke dia kuahnya wantel gitu ya ada tambahan kuah-kuah santernya juga kita cicipit dulu ya ya rasanya lebih ke manis kecap gitu lho oke kita lanjut ke gulenya lho wuh potongannya gede-gede kayak gini lho ya wah woy potongannya gede-gede lho ini mantep banget makan satu kayak gini lho posisinya tuh kayak gini posisinya gede nih sejempol-jempol nih wooo jatuh belum setahun tiba yang gurih seger enggak yang apa ya apa ya maksudnya santannya itu enggak yang kengel gitu jadi seger ya jatuhnya nih wah tak kasih kuah wah mantep habis ini tak makan nih yang sate buntelnya ngelur yuk kemudian hmm gulingnya enak 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 oke lanjut yang berikutnya wah ini yang digadang-gadang ya menjadi bestsellernya di sini dan satu hari hanya untuk si buntelnya ini bisa satu ton lho mantap satu ton tuh seribu kilo kalau dari 4 menu ini ya sate buntelnya ini aku terkesan bumbunya pas ya terus sate buntel ini adalah jadi daging kambing itu digiling terus diselimuti sama lemak cid daging kambing nah ini penjelimutinya lumayan sedikit-sedikit tebal jadi buat yang suka lemak kayak aku ini kenyel-kenyelnya itu wow iya good bro mantap kemudian ini coba aku tambahin kuah bule ya dan dimasak kicap kayak gitu nah ini wow wow untuk sate buntelnya ini dari keempat ini aku banyak suka kalau dihitung yang pertama dulu harus di pesen nah sate buntel kayak gitu ya di sini jadi ini semuanya dulu jatuh-jatuh-jatuh sampai wah minumnya teh enak gitu enak di Solo minum teh ya wah kamu biar sekarang aku tidak penasaran lagi kalau dengan pertanyaan paling besar di sini sate buntel ya ya sate buntelnya matap jadi buat kamu mungkin yang mau nyobain di Solo nya ini tinggal di map saja ada beberapa cabangnya setauku bahkan sampai Jogja dan luar kota juga ya dengan nama Pak Manto cobain aja nanti di compare aku belum pernah compare ya ntar di sana dan di sini gitu harusnya sih sama dengan S.O.P yang sama gitu hehehe oke sip mantap jadi ini kayak menjawab rasa penasaranku mungkin kamu juga kamu apa sebenarnya belum pernah ke sini cobainlah sesekali gitu ya menikmati sate kambing Pak Manto kalau penyari kepada si kuliner yang lagi viral legend atau rame atau unik lah kayak gitu ya boleh banget ya ketika di kolom komen dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube Diodoran sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax